Intro Halo Sobat Fakta Bangpin Ketemu lagi dengan Bangpin yang terus mengabarkan Fakta viral seputar selebritas tanah air Yang terus saja bikin berita dan dengan berita Mereka tetap eksis di ranah Media Kali ini masih soal cantri kacika Dan kali ini yang buka suara adalah Marisa Ica Marisa Ica salah satu pentolan Sahabat Vanessa yang Paling banyak berperan dan Paling dekat dengan keluarga Haji Faisal Dan bahkan kini digosipkan Dengan Franz Faisal Karena ayang-ayangan dengan Franz Faisal dan tentunya Marisa Ica juga mengikuti Bagaimana perkembangan dari Hubungan Torik Halilintar dengan Fuji Karena Marisa Ica juga sangat dekat dengan Dengan Fuji dan Torik Marisa Ica juga pasti mengamati bagaimana Dan siapa saja yang menyerang Fuji Termasuk kemarin Chandrika Chika Marisa Ica juga berada dalam sirkel dari Putra Siregar Karena sirkel ini adalah sirkel Crazy Rick Seperti kemarin Marisa Ica juga berangkat ke Paris Bersama Sandi Purnama Sari Dan ke Gilang Pramana Dan kini Marisa Ica Menanggapi Kasus putra Siregar Chandrika Valentino Yang ditahan Dan terancam Hukuman 5 tahun penjara Karena seorang Cewek yang kemarin Nyantil-nyantil Fuji Di podcastnya Deddy Corbuzier Dan kemudian dihujat Masal oleh Netizen Siapa lagi Kalau bukan Si Pabiculo Cika Chandrika Nah bagaimana Kamar Ica Kemudian buka suaranya Kita simak saja Ke pas tipis-tipis Yang defakta Mampin kali ini Like subscribe And komennya Ditinggu dan Jangan lupa Selalu ada doa Dalam setiap Lentikan Jadimu Kalau informasi Yang dimaksud Perempuan yang dimaksud Itu si Ce Papiculo Itu emang bener Tapi lebih tepatnya Itu sebenarnya Bukan Bang Put Yang ngebelain si Ce Tapi lebih ke Riko Yang ngebelain si Ce Terus karena Berantem Terus Si Riko juga Udah luka-luka Akhirnya Bang Put ngebelain si Riko Tapi Kalau masalah Si Ce Digondol Ke kamar Itu aku kurang tau ya Cuman aku heran Memang anak itu Kayaknya Dimana ada dia Orang tuh suka Kebawa Susah gitu Tak tau lah Tak ngerti ya Kita lancer Dari Tribun Jabat Candrika Cika Terlibat dalam Keributan Yang menyeret Putra Sirega Ini kata Marisa Ica Candrika Cika Dikomentari oleh Marisa Ica Marisa Ica Secara tiba-tiba Mengatakan Bahwa Cika Candrika Terlibat Dalam Keributan yang Menyeret Putra Sirega Dan Riko Valentino Putra Sirega Dan Riko Valentino Saat ini Memang sedang Mendekam Di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan Karena Karena Kasus Dugaan Pengeroyokan Karena itu Karena kemarin Sudah viral Beredar Bahwasannya Candrika Cika Ini yang menjadi Penyebab Pengeroyokan Itu Karena Karena Riko Valentino Yang Tidak terima Candrika Cika Digoda Seorang Jawa Akhirnya Terjadilah Bogomentah Itu Kemudian Si Putra Siregar Melerai Dan Membela Riko Valentino Karena Itulah Marisa Eja Nampaknya Juga Mengikuti Kasus Ini Dan Mencari Informasi Dari Sumber Terpercaya Untuk Apa Sebenarnya Yang Terjadi Dan Bagaimana Kasus Ini Akan Berkembang Dan Juga Apa Yang Dilakukan Untuk Membantu Putra Siregar Marisa Eja Mengaku Dapat Informasi Bahwa Dalam Cafe Yang Menjadi Tempat Keributan Itu Terdapat Candrika Cika Ya Memang Keterlibatan Cika Kata Marisa Eja Di Polres Metro Jakarta Selatan Selasa 19 April Infonya Memang Cika Agak Aneh Ucapnya Marisa Sendiri Mengaku Tidak Begitu Kenal Sosok Putra Siregar Dia Hanya Tahu Soal Kebaikan Yang Sering Dilakukan Bos VS Tur Cuma Suka Beberapa Kali Ketemu Yang Pasti Baik Rajin Sedekah Jadi Membuat Banyak Orang Jadi Berbuat Baik Karena Sikap Dan Berlakunya Beber Marisa Ya Yang Aku Tahu Juga Cerita Dari Fuji Dan Fadli Orangnya Baik Dan Sabar Terangnya Nama Nama Cika Memang Belakangan Dikaitkan Dengan Keributan Yang Melibatkan Putra Siregar Dan Rico Valentino Sementara Polisi Sudah Memberikan Klarifikasi Soal Keterlibatan Cika Cika Juga Dikatakan Sudah Dipanggil Dan Masih Belum Ada Jawaban Terakhir Cika Nampak Berada Di rumah Rafi Ahmad Bersama Dimas Rafi KW Apakah Cika Meminta Perlindungan Dari Manajemennya Sementara Itu Rafi Ahmad Sendi Dalam Keterangan Saat Ditanya Wartawan Sepertinya Sudah Tidak Lagi Memikirkan Cika Dan Cuma Mengatakan Tidak Tahu Dan Hanya Berdoa Semoga Masalahnya Cepat Selesai Nah Begitulah Komentar Dari Mari Saja Kita Ikuti Saja Bagaimana Kasus Ini Akan Melebar Meluas Meninggi Memanjang Atau Memendet Dan Lenyap Ditiup Angin Malam Malam Cepat perempuan yang dimaksud itu si C papi culo itu emang bener tapi lebih tepatnya itu sebenarnya bukan Bang Put yang ngebelain si C tapi lebih ke Riko yang ngebelain si C terus karena berantem terus si Riko juga udah luka-luka akhirnya Bang Put ngebelain si Riko tapi kalau masalah si C digondol ke kamar itu aku kurang tau ya cuman aku heran memang anak itu kayaknya dimana ada dia orang tuh suka kebawa susah gitu tak tau lah tak ngerti aku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati